Intro Mesin anjungan tunai mandiri ATM ini berada di samping tokoh sualayan milik warga setempat di Jalan Patin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang diduga dibobol oleh orang tak dikenal. Kejadian itu berawal saat pemilik tokoh sualayan sedang membersihkan halaman yang tak jauh dari ruang mesin ATM. Namun ketika membersihkan di depan ruang mesin ATM, tiba-tiba saja pemilik tokoh melihat sebuah benda yang patah di bawah mesin ATM. Merasa curiga dengan hal itu, pemilik tokoh langsung melaporkan kejadian ke teknisi mesin ATM milik bank WNI. Pertamanya kan, saya buka tokoh, memang rutinitas seperti biasa, bersih-bersih. Habis itu mengeceklah ATM, membersihkan ATM. Sebelum mengecek ATM, sudah ada memang kelihatan kecurigaan di situ. ATM-nya kayak berantakan. Jadi saya waktu melihat, langsung melaporkan, laporannya ke BNI dan teknisi. Siapa tahu teknisi pun perbaiki atau segala macam untuk memastikannya. Usai melaporkan kejadian, polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di ruang mesin ATM. Belum tahu pasti apa motif dari kejadian itu. Namun, kasus ini ditangani oleh Satuan Research Kriminal Polres Kutai Kartanegara bersama Polsek Tenggaro. Fairus Yarhan, Kaltim Tara TV, melaporkan.